Sebuah kisah kehancuran karir Adriano, Sang Kaisar pemilik kaki kirimaut Adriano Leite Ribeiro dianggap sebagai salah satu talenta emas sepak bola Brazil Sayangnya pria yang dijuluki Limperatore alias Sang Kaisar itu tidak benar-benar mencapai puncak karirnya Semasa jayanya bersama Inter Milan, Adriano adalah sosok penyerang mematikan Tubuh bongsor nan koko kemampuan dribble khas pemain Brazil dan sepakan kaki kiri maut adalah atribut yang tersemat pada pemain kelahiran Rio de Janeiro tersebut Namun, masa kemasan Adriano di lapangan hijau tak bertahan lama Dari striker yang menjadi mimpi buruk bagi back-back lawan, karir Sang Kaisar runtuh hingga titik terendah Perjalanan Karir Adriano Adriano mengawali karir sepak bola profesional bersama klub kota kelahirannya, Flamengo Kemampuannya kemudian menarik minat salah satu klub top liga Italia, Inter Milan Pada musim panas 2001, Inter memboyong Adriano ke Giuseppe Meazza Namun ia tak langsung mendapatkan tempat utama sehingga dipinjamkan ke Fiorentina pada paruh kedua musim 2001 hingga 2002 Sempat dilepas ke Parma setahun berselang, Adriano pulang ke Inter pada Januari 2003 dan langsung menjadi andalan lini depan Inra Zuri Dalam waktu singkat, Adriano menunjukkan performa impresif Ia sukses membukukan 9 gol dari 16 laga Serie A pada paruh kedua musim 2003 hingga 2004 Bersama timnas Brazil, Adriano berhasil memenangi Copa America 2004 Tak hanya tampil sebagai juara, ia juga menyabet sepatu emas dengan gelontoran 7 gol Serta dinobatkan sebagai pemain terbaik turnamen tersebut Adriano pun digadang-gadang bakal menjadi penerus Ronaldo sebagai ujung tombak selecal Memasuki musim 2004 hingga 2005, Adriano kembali menjadi tumpuan Inter Milan Ia sukses mencetak 16 gol dari 30 penampilan di Serie A Namun dari situ, awal kehancuran karir Adriano pun juga dimulai Depresi karena kematian sang ayah Adriano sejatinya masih bisa mencetak 13 gol Dan membantu Inter Milan memenangi Scudetto Serie A musim 2005 hingga 2006 Akan tetapi pada saat yang bersamaan, Adriano semakin akrab dengan inkonsistensi Di luar lapangan, ia mulai bersentuhan dengan alkohol dan kehidupan malam Adriano sempat dua kali dicoret oleh pelatih timnas Brazil, Dunga Lantaran kedapatan berpesta di klub malam Sementara itu di Inter Milan, ketajaman Adriano mulai luntur Dimana ia cuma bisa mencetak 5 gol dari 23 penampilan Liga musim 2006 hingga 2007 Padahal saat itu Adriano tengah berada pada usia emas Seorang pesepak bola yaitu 25 tahun Usut punya usut, ada alasan membilukan dibalik merosotnya penampilan Adriano Kematian sang ayah pada 2004 membuat Adriano begitu terpukul Hal ini diungkapkan oleh mantan Kapten Inter Javier Zanetti Ketika mendapatkan telepon soal kematian ayahnya, kami berada di kamar Adriano membanting telepon dan mulai berteriak dengan cara yang tidak bisa dibayangkan Ungkap Zanetti kepada Tuto Mercato pada 2017 lalu Sejak saat itu Massimo Moratti yang menjabat Presiden Inter Milan dan saya memperlakukannya sebagai adik Dia terus bermain sepak bola, mencetak gol dan mendedikasikan golnya untuk ayahnya dengan menunjuk langit Namun setelah panggilan telepon itu, tidak ada yang sama seperti sebelumnya Kegagalan menjaga Adriano pun diakui Zanetti sebagai kekalahan terbesar dalam karir legenda Inter Milan tersebut Kami tidak bisa menariknya keluar dari terowongan depresi Itu adalah kekalahan terbesar saya Saya merasa tidak berdaya Pada 2018 lalu, Adriano membuat pengakuan bahwa ia merasa begitu menderita setelah kehilangan sosok ayah Hanya saya yang tahu betapa besar penderitaan yang saya rasakan Kematian ayah telah menghadirkan kekosongan besar dalam hidup saya dan merasa sangat kesepian Ungkapnya, dikutip futbol Italia, segalanya menjadi semakin buruk karena saya mengisolasi diri sendiri Saat itu di Italia, saya sendirian, sedih dan depresi yang membuat saya mulai minum alkohol Saya hanya merasa bahagia ketika minum dan melakukannya setiap malam yang membuat saya harus meninggalkan Inter Milan Tuturnya Adriano dilepas Inter pada 2009 dan ia pulang ke Brazil untuk memperkuat klub kampung halamannya, Flamengo Penampilan Sang Kaisar sempat menanjak dengan menyumbang 19 gol bagi Flamengo Hal ini membuat AS Roma tertarik memboyongnya kembali ke Eropa Namun, Adriano tak bisa lagi mencapai level seperti dulu Usai gantung sepatu pada 2016 Adriano sempat berada di titik terendah di mana ia tinggal di sebuah pemukiman kumuh di Brazil Dan hidupnya dihancurkan oleh alkohol serta obat-obatan Adriano dikabarkan menjual sebuah rumah mewahnya seharga 1,3 juta euro lalu pindah ke hotel di Rio de Janeiro Meski karirnya berakhir menyedihkan, Adriano tetap mendapatkan pengakuan atas kehebatannya di lapangan hijau Beberapa waktu lalu, Federasi Sepak Bola Brazil memasukkan nama Adriano ke dalam Walk of Fame Yang berada di luar Stadion Maracana Sang Kaisar pun tak kuasa menahan air mataharu ketika mengetahui namanya masuk dalam daftar kehormatan tersebut Pada April 2022, Adriano kembali terlihat di lapangan sepak bola di Italia Tepatnya berada di San Siro saat Inter Milan menghadapi AC Milan pada semifinal Coppa Italia Pria yang kini berusia 40 tahun itu mengucapkan terima kasih kepada para fans dan manajemen Inter yang menyambut dirinya dengan penuh sukacita Saya ingin berterima kasih kepada semua pihak atas sambutannya yang hangat Saya senang bisa kembali ke sini Saya merasa emosional karena berada di San Siro adalah pengalaman luar biasa Saya punya begitu banyak kenangan manis di stadion ini Dan setelah menghabiskan waktu begitu lama di klub, saya berbahagia bisa hadir kembali di sini Secara khusus, saya ingin berterima kasih kepada fans karena mereka lah yang menobatkan saya menjadi Kaisar Saya tidak mungkin berhasil tanpa mereka Setiap kali saya dan keluarga berbicara tentang masa saya di klub, saya selalu merasa terharu Saya harap kami menang hari ini dan kita semua pulang dengan gembira, ujar Adriano Adriano telah menganggap Inter sebagai rumah keduanya Kapanpun hadir di Italia, dia akan selalu dicintai oleh para penggemar Inera Zuri Saya harus berterima kasih kepada fans karena mereka begitu mencintai saya Kalian memberi saya julukan Kaisar dan saat ini saya masih sulit memahami kenyataan bahwa kata itu berhubungan dengan saya Setiap kali saya datang ke Italia, saya merasa begitu dicintai dan ini membuat saya bahagia Tempat ini akan selalu menjadi rumah kedua, tutur Adriano mengakhiri Dari kisah pilu yang pernah dialami oleh Adriano sebagai pesepak bola profesional Dari ini kita bisa belajar jika kehilangan orang yang dicintai benar-benar dapat mengubah apa yang sudah kita bangun Terima kasih telah menonton!